Aku harap aku bisa nemuin petunjuk tentang siapa pemilik surat yang ada di perpustakaan itu Aku harus cari tahu Permisi pak, saya mau mencari informasi tentang surat cinta ini Yang saya temukan beberapa hari lalu di perpustakaan ini Oh, surat cinta yang tak terkirim Surat itu sudah ada disini sejak lama Ada cerita menarik dibaliknya Bisa, bapak ceritakan pada saya Saya penasaran dengan cerita dibalik surat ini Surat itu ditulis oleh seorang pemuda bernama Adrian Dia menyimpan rasa cintanya pada seorang wanita yang bernama Ana Tetapi tak pernah mengirimkannya Mengapa pak surat ini gak dikirimkan ke wanita yang bernama Ana Ada alasan apa? Adrian udah meninggal nak sebelum sempat mengirim surat itu Ana tak pernah tahu perasaannya Oh, begitu menyedihkan kisah Adrian Semoga aku bisa membantunya Memberitahu Ana Kalau dia suka pada Ana Tidak ada banyak informasi tentang mereka berdua Gimana aku bisa menemukan Ana Dan mencarinya kemana lagi? Apa kamu mencari seseorang? Sepertinya kamu membutuhkan bantuanku Ya, bagaimana kamu tahu Jika aku mencari seseorang Apakah kamu bisa membantuku? Aku suka mempelajari orang-orang Mungkin aku bisa membantumu juga Untuk mencari seseorang yang kamu cari Baiklah Aku butuh semua bantuan yang bisa ku dapatkan Agar surat yang aku bawa ini Tersampaikan kepada orangnya langsung Raka, bagaimana caranya kita menemukan Ana Kita tidak punya petunjuk sama sekali untuk menemukannya Kita mulai dengan mencari tahu alamatnya Ana saja Surat itu punya tanggal dan alamat pengirimkan Jadi, kita bisa melajaknya dari situ Tapi, apa yang kita lakukan setelah itu? Kamu bisa pergi ke alamat itu Dan lihat apakah Ana masih tinggal di sana atau enggak Kalau masih tinggal di sana Kamu bisa menemuinya Iya Raka Terima kasih ya Kamu sudah membantuku sejauh ini Semoga Nanti Aku bertemu dengan Ana Sepertinya Ini benar alamat yang ada di surat ini Coba Aku datang ke rumahnya Permisi Ada orang Apa benar Kamu yang bernama Ana Iya, benar Ada yang bisa saya bantu Anda siapa ya? Kok kenal sama saya? Saya Maya Saya ingin Memberitahu kamu Ana Kalau Adrian Mau Mengirim surat Ke kamu Sebelum Ia meninggal Dan Surat itu Berisi tentang Dia Mencintai kamu Hmm Kenapa Adrian Tinggalin aku sih? Hmm Adrian Adalah cinta pertama saya Tapi Saya Tak pernah tahu Apa yang dia rasakan Sebelum dia meninggal Dia Nggak pernah bilang Apa-apa Ke saya Saya Hanya bisa Memberitahu Kamu Surat ini Saya Nggak tahu Lebih lanjut lagi Ana Semoga Kamu Mengerti Dan sekarang Kamu paham Bahwa Adrian Sangat Mencintai Kamu Terima kasih ya Kamu telah memberitahuku Dan aku Sekarang sudah paham Adrian Sangat Mencintaiku Terima kasih Terima kasih telah menonton!